Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari elektromekanik keangkatan 2021 kelompok B alat ukur mekanik dengan saya sendiri Ayu Stari dan saya Adilu Isamli Asyarani saya Fadil Omolidin Hasrif dan kameramen kita Raihan Al-Baytun Amri ini untuk acara hari ini kita melawat dengan pelatikan penukuran dengan modul pengukuran alat ukur mekanik yang akan dilaksanakan dengan kelompok B dari Ayu Stari dan saya Adilu Isamli Asyarani dan saya Adilu Omolidin Hasrif dan kameramen kita Raihan Al-Baytun Amri yang akan dilakukan dalam prasikan alat ukur mekanik ini diantaranya menggunakan alat ukur jangka sorong yang mana ini semua alat ukur untuk pengukuran benda-benda mekanik mengatakan skala ukuran yang dimana adalah milimeter ya kemudian yang kedua menggunakan mikrometer mikrometer nah ini kelitiannya mimpi lebih tinggi daripada kelitian jangka sorong tadi ini kelitiannya 0,01 mm kalau jangka sorong 0,02 ya ini jangka sorong bisa ada yang model dengan dial jadi langsung penunjukannya dengan dial kalau yang yang ini masih dengan skala biasa nanti saya kira teman-teman sudah pernah dijelaskan untuk cara pembaca tadi ini kita juga punya alat ukur inside mikrometer cuma alatnya sementara ini belum bisa digunakan tapi nanti menggunakan mikrometer yang inside kalau yang ini outside ini inside kemudian nanti juga dilakukan pengukuran ketinggian dan ketebalan roda gigi daripada suatu roda gigi misalnya ini misalnya disini ada gigi ini nanti bisa diukur tinggi dan tebalnya gigi-gigi pada roda gigi ini dan nanti yang dilakukan hadis selah ini semua kemudian nanti juga dilakukan pengukuran kerataan daripada suatu mic plat ini dengan menggunakan biolimitator ada pun nanti apa parameter yang diukur diantaranya nanti adalah diameter rotor diameter rotor motor kemudian panjang rotor diameter bearing kemudian diameter koros kemudian panjang dan lebar serta kedalaman dari lubang spi dan terusnya nanti juga ketinggian daripada sirip kebal dan kebal nasir saya kira nanti bisa langsung dilaksanakan sesuai dengan curi-curian yang telah ditampilkan secara pegunjur atau nanti kalau bisa dilaksanakan nanti mulut turisannya di ditampilkan sehingga nanti teman-teman bisa dengan harap banyak dengan menonton video yang akan dibuat bisa juga melakukan pemukuran para laki silahkan untuk dimaksanakan pengukuran-pengukuran melakukan nama Tuhan mengukur diameter dan panjang rotor yang pertama kita akan mengukur diameternya dulu menggunakan jangka sorong selalu ini kita dapat skala utamanya 7,4 dan skala noniusnya 0,04 jadi panjang jadi diameter dari rotor adalah 7,44 cm atau 74,4 mm lalu kita akan mengukur panjang rotornya kita dapatkan skala utamanya 7,4 dan skala dan skala noniusnya 0,04 jadi panjang dari rotor adalah 7,44 cm atau limet kita akan mengukur diameter dari porosnya kita dapatkan skala utamanya 1,8 dan skala noniusnya 0,05 jadi diameternya adalah 1,85 cm atau 18,5 mm dikatakan 1,85 cm lalu selanjutnya kita akan mengukur diameter dari biringnya kita dapatkan skala utamanya 4,7 cm dan skala noniusnya 0,02 jadi diameter biringnya adalah 4,72 cm atau 47,2 mm kita akan mengukur kedalaman lubang sepi menggunakan mikrometer lalu ini kita dapatkan skala garisnya 5 skala di bawah garisnya 0,5 dan skala trimble 0,45 jadi kedalamannya adalah 3,95 mm kita akan mengukur lebar lubang sepi menggunakan jangka sorong lalu kita dapatkan lebarnya skala utamanya 0,6 skala noniusnya 0,01 jadi lebarnya adalah 0,61 3,6 lalu kita akan mengukur panjang lubang spin SP kita dapatkan skala utamanya 3,6 dan skala noniusnya 0,08 jadi panjangnya adalah 3,68 cm atau 36,8 mm saya akan mengukur pendingin dari rotor mohon maaf siripnya kita ukur menggunakan jangka sorong untuk sirip dan didapat untuk tinggi itu kisaran 1,3 dan kemudian untuk skala noniusnya itu di angka 0,04 mm dan akan dijumlahkan menjadi 1,34 cm dan diubah menjadi 13,4 mm kemudian untuk lebarnya sendiri kita dapat 0,6 cm dan untuk skala noniusnya itu di angka 0,01 mm dan dijumlahkan mendapat 0,61 cm diubah menjadi 6,1 mm kita akan mengukur panjang lebar dan tinggi dari transformator dan ada juga kita akan mengukur tebal dari platform yang pertama kita akan mengukur panjang menggunakan jangka sorong skala utamanya yang kita dapatin 11,4 dan skala noniusnya dapat 0,02 jadi dijumlahkan menjadi 11,42 cm dan dijit menjadi 114,2 mm selanjutnya kita mengukur lebarnya mendapatkan skala utamanya 6,2 dan skala noniusnya 0,06 dijumlahkan menjadi 6,26 cm menjadi 62,6 mm selanjutnya kita mengukur tinggi dari transformatornya skala utama yang didapat 9,5 dan skala noniusnya 0,05 menjadi 9,55 cm diubah menjadi mm jadi 95,5 mm selanjutnya kita mengukur tebal dari pelat ini menggunakan mikrometer outside didapatkan itu 0 skala utamanya dan skala dan skala noniusnya itu 0,45 jadi totalnya 0,45 mm 1,5 untuk datanya kita kita mendapatkan skala utama yaitu 1,5 dan untuk skala noniusnya yaitu 0,02 sehingga dijumlahkan menjadi 1,52 cm dan diubah ke mm menjadi 15,2 mm 1,52 cm kita akan mengukur diameter roda gigi koe winder diubah 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 sehingga kita mendapatkan di skala utamanya yaitu 7,4 dan di skala anoniusnya adalah 0,06 cm sehingga dijumlahkan menjadi 7,46 dan diubah menjadi milimeter yaitu 74,6 mm kita akan mengukur diameter poros koiwinder baik disini kita mendapatkan untuk skala utamanya yaitu 1,0 dan untuk skala anoniusnya adalah 0,07 sehingga jika dijumlahkan menjadi 1,07 atau diubah menjadi milimeter yaitu 10,7 mm kita akan menghitung tebal dan tinggi roda gigi coil window untuk tebalnya untuk tebalnya sendiri itu didapat 0,2 cm dengan skala anoniusnya itu 0,03 dan dijumlahkan mendapat 0,23 cm diubah jadi 2,3 mm kemudian untuk tingginya sendiri didapat 0,3 cm dengan skala anoniusnya 0,03 milimeter di jumlah menjadi 0,33 cm diubah menjadi 0,3 3,3 mm selanjutnya kita mengukur diameter dari kumparan kawat motor menggunakan mikrometer outside didapatkan skala utamanya 0 dan skala trimble 0,1 dan dijumlahkan menjadi 0,1 milimeter selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap kerataan pada meja bubun sebelum mengukur pastikan alat ukur ini tidak lurus jalan miring-miring dan langkah selanjutnya kita ubah ininya yang kita putar ininya sampai jarumnya di angka 0 kita coba cek kerataannya dan hasilnya jarumnya tidak gerak ke kanan ataupun ke kiri menandakan bahwa meja bubunnya rata dengan sempurna selanjutnya kita akan mengukur kemiringan pada busi pejak jarumnya belum bergerak dia bergerak ke arah kiri sebesar 5 strip yuk jadi 0,05 mili kemiringannya ke arah bawah selanjutnya kita mengecek kesenteran kita mengecek kesenteran pemasangan benda kerja pada mesin bubun jarumnya bergerak ke kanan dan ke kiri itu berarti benda kerja tidak center pada porus kita kita mengukur running out kepala mesin bubun kita selama satu putaran jarumnya kembali ke angka 90 tetap itu itu artinya running outnya sempurna